Ketika anak itu hadir dan lahir dari jalan perzinaan, maka itu bukan anak kandung atau bukan anak yang dinasabkan kepada ayahnya. Maksudnya begini, anak yang lahir dari luar pernikahan, maka itu kan disebut dengan anak zina. Anak zina nasabnya ke ibunya, bukan ke ayahnya. Ayah itu tadi kita katakan ada dua kan, ayah yang biologis. Ini ayah biologis aja ini. Ada ayah syariat yang dia ada, syari dia adalah ayah dan biologisnya juga dia gitu kan. Ini yang benar. Jadi kalau ayah yang syari seperti ini, dia mahrum. Tapi kalau ayah yang hanya biologis, makanya tidak mahrum. Tidak mahrum kepada, meskipun yang contoh ya, ada si A dan si B ya. Si A berzina dengan si B gitu kan. Oke, lalu lahir anak, lalu mereka ini menikah gitu kan. Lahir anak, lalu mereka ini menikah. Apakah anak ini? Kan itu dari dia. Bibitnya dari si suami tadi. Walaupun bibitnya dari si suami tadi ini, tapi dalam pandangan syariah dia hanya ayah biologis. Maka anak ini tidak mahrum sama ayahnya ini. Tidak mahrum. Dan nanti tidak boleh jadi wali baginya ketika dia menikah. Ini kan sangat menyedihkan ikhwati fillah. Oleh karena itu kita katakan bahwa, jangan sampai melakukan perbuatan zina ini. Yang kedua, kalau itu anak lahir, maka tidak mahrum bagi ayahnya. Dan dia tidak boleh menjadi walinya. Wallahu ta'ala a'lam. ayah. Untuk bersamu. Untuk bersamu. Terima kasih.